Wow keren, ini dia kawasan kuliner yang ada di sekitar SMA Negeri 1, SMK Negeri 1 Halo, apa kabar? Ini kawasan apa? Flamboyan ya? Oh mantap ya, banyak sekali ya Ini Flamboyan ya Lampunya tidak nyala teman-teman ya Sekali lagi kita akan menelusuri sepanjang jalan Samratulangi Kemudian kita akan menuju ke jalan Betesda teman-teman Sekitar kanter wali kota Manado, lapangan tinggalan Ya jalan di Lapian Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, Om Joni malam hari ini Sekali lagi akan review kota Manado Wow Ya, Om Joni akan coba keliling walam hari teman-teman ya Nah ini di sekitar kanter wali kota Manado, lapangan tinggalan Ya jalan BW Lapian Yes, Om Joni akan coba keliling lagi ya Untuk memberikan informasi buat teman-teman Suasana malam di kota Manado Dari jalan BW Lapian Ini akan menelusuri sepanjang perjalanan Mulai dari jalan BW Lapian Kemudian jalan Sudirman Lalu Om Joni akan masuk ke jalan Samratulangi Manado ya Kemudian Om Joni akan terus ke jalan Betesda Ya itu perjalanan kita pada malam hari ini ya Ya di tanggal 5 ini teman-teman ya Tanggal 5 November di awal bulan November tahun 2024 Seperti ini suasananya teman-teman Wow keren ya menurut Om Joni Anda akan disuguhkan dengan Pemandangan-pemandangan indah sepanjang perjalanan kita ya Dari jalan BW Lapian Lalu kita akan melewati jalan Sudirman ya Kemudian jalan Samratulangi Nah ini teman-teman Suasananya seperti ini teman-teman ya Jadi tadi hujan teman-teman Hujan ya Sehingga Anda lihat di kiri kanan jalan ini Ada apa namanya ya Tergenang air sedikit-sedikit ya Tidak terlalu banyak ya Oke kita sudah masuk di jalan jeneral Sudirman Ini dia teman-teman Suasana terkini jalan jeneral Sudirman Sekali lagi di hari ini di tanggal 5 ya di bulan November Ya seperti ini suasananya Ya ini dia teman-teman Di sebelah kiri ada Swissbell Hotel teman-teman Dan kita lurus saja ya Masih di jalan jeneral Sudirman Anda mungkin akan ingat ya jalan jeneral Sudirman ini Ada beberapa hal yang mungkin Anda sudah pernah tahu Yaitu pasar Lili Loyor ya Di sebelah kanan Om Joni ini ya Ini ada pasar Lili Loyor Ya nanti masuk dari sini ya Sebelah kanan ini adalah pasar Lili Loyor Sudah lewat tadi ya teman-teman Ini adalah Bang Mandiri Ini ada Hotel Grand Central Lalu di sebelah kiri kita itu adalah ada SD Don Bosco Di sebelah kanan ini kita akan menuju ke jalan Apa namanya Sutomo ya bisa ke pusat kota juga teman-teman ya Ke kampung Cina Dan ini suasananya teman-teman Nah di sebelah kanan kita ini ada Hotel Berbintang Yaitu Aston sama Peninsula ya Kalau Peninsula tidak bisa lihat dari sini ya Ada di puncak bukit ya teman-teman Nah ini teman-teman masih di jalan jeneral Sudirman Ya di sebelah kanan itu adalah ada Hotel Aston Ya seperti ini suasananya Di sebelah kiri kita itu ya itu gereja sentrum teman-teman Kita telah berada di perempatan di sini ya Kalau ke kanan kita akan masuk ke pasar 45 teman-teman ya Ya ini menuju ke pasar 45 Ya ini kita bisa ke kawasan Ya Anda ingat kuliner yang ada di jalan Garuda ya Yaitu Pinituan dan lain sebagainya ya disitu Oke kita masuk ke Zero Point Ini dia teman-teman Suasana Zero Point Lampunya tidak nyala teman-teman ya Tidak menyala Oke kita akan belok kiri menelusuri jalan Samratulangi ya Ini dia teman-teman Jalan Samratulangi ya 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 seperti ini suasananya Sekali kita akan menelusuri sepanjang jalan Samratulangi Kemudian kita akan menuju ke jalan Betesda teman-teman Ya ini dia jalan Samratulangi di Manado teman-teman Anda kalau lihat di sebelah kanan Om Joni ini ya teman-teman Ini ada pedestrian sudah bagus ya Ini sudah mantap pedestriannya Anda kalau mau nongkrong Wow mati lampu Wow Ya ini dia ya Mati lampu teman-teman Mudah-mudahan tidak terlalu lama ini mati lampu ya teman-teman Ini mati lampu Ini mati lampu Pas Om Joni keliling maka mati lampu Ya ini suasana mati lampu Ya ini dia teman-teman Mudah-mudahan tidak Ini tidak lama ya Ya Anda lihat Betul-betul Manado mati lampu ya Nah itu hotel Ya rumah sakit Siloam maksud Om Joni ya Rumah sakit Siloam ini ya Hotel Nobunya di depan ya di jalan Piertanian Boulevard Ini dia teman-teman ya Ya kita terus ya Walaupun mati lampu Anda lihat di sebelah kanan ini mati lampu Namun ada sebagian juga hidup ya Mungkin hanya beberapa kawasan ya teman-teman Mati lampu Ya ini dia masih di jalan Samratulangi ya teman-teman Nah ini kalau yang seperti ini Biasanya ada Di depan ini ada yang warna biru Ya Anda tahu kan pasti ya Itu angkot ya Ini Orang Manado bilang mikrolet ya Jadi Jadi orang mau naik mikrolet Dari mana Dari pasar 45 ke Bahu Pasar 45 ke Malalayang Seperti itu Nah ini sudah hidup lagi lampunya teman-teman Ya seperti ini teman-teman Dan Kita berada di Pertigaan disini Kalau ke kiri itu bisa ke Wakeke ya Wakeke itu adalah kawasan kuliner ya Om Joni maksud Maksud tadi ya Lalu Ya Jalan Sarapung ya teman-teman Jadi ke kiri itu ke jalan Sarapung Nah ini mobil yang dari Oto-oto dari jalan Boulevard ya Biar tendean ini Ke jalan Sarapung teman-teman ya Nah ini Ya kita terus ya teman-teman Kita lanjut Menelusuri jalan Samratulangi Teman-teman Nah ini dia Suasananya Keren ya teman-teman Masih di jalan Samratulangi Di sebelah kanan itu ada Gramedia Wow Anda kalau beli buku di Manado Ini ada Gramedia teman-teman Ya Seperti ini suasananya Ya teman-teman Masih di jalan Samratulangi ya Nah anda kalau ingat Di sebelah kanan ini ya Itu adalah SMA Rex Mundi Ya orang bilang disini Daerah Susteran ya Oke Masih di jalan Samratulangi Di sebelah kiri ada Gerija Katedral Ya Katedral Ya ini dia teman-teman Ya paling tidak Om Joni Sudah memperlihatkan Buat teman-teman Ini dia Suasana Jalan Samratulangi Dan Ya di Sebelah Kiri juga ada Gemim Paulus ya Ya gereja protestan Gemim Paulus Di sebelah kiri Om Joni Dan ini Suasananya teman-teman Om Joni Terus ya Menelusuri jalan Samratulangi Wow Ya hari ini di Hari Selasa Teman-teman Di tanggal 5 Bulan November Ya sekali lagi Om Joni Mulai keliling malam hari Di kota Menado ya Masih di Kota Menado ya Suasana malam Ya ini dia teman-teman Jalan Samratulangi Anda kalau mau Kuliner juga disini Lumayan ya Ya beragam Kuliner disini teman-teman Anda lihat di sebelah kiri Om Joni juga kuliner ya Apa ini Nah ini teman-teman Ada makanan Hoki Wow Hoki teman-teman Ya pasti ini Chinese food ya teman-teman Di sebelah kanan Di sebelah kanan juga Sebelah kiri Sebelah kiri tadi ya Ini Sotoba Ya di sebelah kiri ya Sebelah kiri Nah ini dia teman-teman Suasananya Ya di sebelah kanan juga Tidak kalah menarik Ada kuliner teman-teman ya Di sebelah kanan Om Joni ya Ya kita terus Menelusuri kawasan Jalan Samratulangi Manado Jadi anda yang Ya pernah di Manado Tentunya anda Ingat ya Jalan Samratulangi Salah satu jalan Utama di kota Manado Sebelum ada Boulevard Ini sudah sangat terkenal Jalan Samratulangi Ya dan Ya disini Ya anda pernah dengar Mungkin Hotel Minahasa Ya berada di Jalan Samratulangi Hotel Minahasa Ya kemudian disini juga Ada ini teman-teman ya Ada cafe Ada Ini teman-teman ya Ada Hotel Minahasa Ada karaoke diva Om Joni ya Tidak begitu hafal ya Nah ini kekiri ini Masuk ke Kawasan Bumi Beringin ya Teman-teman Ya anda mau ke Bumi Beringin Teman-teman ya Ini dia teman-teman Masih di Jalan Samratulangi Dan Ya ini Lampu jalan Pada mati teman-teman ya Tidak mati lampu Tapi lampu jalannya Yang mati Ya mestinya ini Menjadi perhatian Pemerintah ya Anda lihat di Sebelah kanan ini Biasa ada lampu jalan Ini pada mati ya Atau mati lampu Ya Ya tadi memang Sempat mati lampu ya Teman-teman Nah seperti ini Suasananya Masih di Jalan Samratulangi Manado Ya kita Ya kita Terus ya Mereview Suasana Jalan Samratulangi Nah ini hotel Minhasat Di sebelah kiri Om Joni ya Lalu Di sebelah kiri juga Ada karaoke Diva Wow Anda bisa Ya anak muda Ya Atau Orang-orang tua yang gaul Silahkan ya Ya ini Masih di Jalan Samratulangi Ya benar Ini mati lampu ya Kemungkinan mati lampu ya Tadi kan sempat Mati lampu Ya sehingga lampu jalannya Pada mati Nah di sebelah kiri Ini ada Kuliner Ya silahkan Mau kuliner Ya di sebelah kiri Ya kuliner-kuliner khas Manado Bisa juga ada Soto ya teman-teman Nah ini ada mobil yang Dari sebelah kiri turun Itu dari Jalan 17 Agustus Teman-teman ya Ya ternyata ini Masih mati lampu Teman-teman ya Nah di Sebelah kanan itu Ada Jalan Ahmad Yani Ya teman-teman Ya Om Joni Tidak akan ikut Jalan Ahmad Yani Ya sekali lagi Benar-benar Masih mati lampu ya Ya seperti ini Suasananya Wah kebetulan Mati lampu Nah kalau mati lampu Seperti ini ya Ini agak gelap Teman-teman ya Manado benar-benar gelap Ya seperti ini Suasana Manado Mati lampu Sebagian mati lampu Ya Dan ini benar-benar ya Mati lampu Teman-teman Ya seperti ini Anda mungkin ingat Ini dimana ya Di Wanea Ya teman-teman Ini di Wanea Ya teman-teman Ya seperti ini Ya suasananya Teman-teman Ya sekali lagi Kita akan Review Ya suasana Jalan Samratulangi Lalu kita akan Masuk ke Jalan Betesda itu ya Perjalanan kita Malam hari ini Teman-teman Ya ikuti terus Om Joni ya Keliling Kota Manado Wow Ya Anda yang rindu Dengan Kota Manado Ini dia teman-teman Suasana malam Nah ini sudah Hidup lagi ya Mungkin Bukan hidup lagi ya Mungkin Mati ya Tapi ada Klaster-klaster ya Kalau di PLN ya Ada bagian-bagian Ini mati Ini tidak Ya Ya ini Jalan Samratulangi Manado Masih di Jalan Samratulangi Di Wanea Teman-teman Suasananya Seperti ini Dan Om Joni Ingin kasih tau juga Buat teman-teman Ya ini Seperti ini Ada Ya ini Chinese food Chinese food Yang sering Ya Anda Mau Makan nasi campur ya Brenebon Disini ada teman-teman Nasi Brenebon Wow Sedap Pasti Brenebon Teman-teman Nah ini ada Cafe Wanea Teman-teman Ya seperti ini Suasana malam Teman-teman Ya sekali lagi Di Jalan Samratulangi Di Wanea Teman-teman Wow Ini dia teman-teman Nah ini teman-teman Disini Sekali lagi ya Anda bisa Cari kuliner Yang ada di Jalan Samratulangi Ya Perjalanan kita Tadi dari Jalan Betesda Teman-teman Sorry Dari Jalan BW Lapian Teman-teman ya Dan Kita akan menuju Jalan Betesda Nah ini Di sebelah kiri Ya ini Teman-teman Anda mau ke Teling ya Ya disitu ya Ke Teling Anda mau ke Tikala Juga dari Situ tadi Jalan Ya jalan apa ya Udah aku lupa lagi Jalannya Hehehe Oke masih di Jalan Samratulangi Ya Seperti ini Suasananya Nah di sebelah kiri Kita ada Sualayan Vista Ya ini sudah Cukup lama ya Sualayan yang Yang lama Sudah lama Di Manado Teman-teman ya Nah ini teman-teman Anda kalau mau Kuliner juga disini Ini khas-has Manado Disini ya Ini pedang rame Teman-teman ya Ini lihat teman-teman Chinese food Nah ini ada Cahaya Minang Oh ada Minang juga Disini teman-teman Ada rumah makan Minang ya Sudah campur baur ya Nah ini juga disini Ada King Cougar Wow Kita akan Disini adalah Kawasan Wania Plaza Nah ini juga Wow Ini roti ya Teman-teman Masih disini Teman-teman Di Jalan Samratulangi Ya kita terus ya Terus Ya Om Jani Akan ikut Jalan Betesda Kemudian Om Jani akan Mampir sebentar Di Ada satu kawasan Kuliner juga Yang bagus disini Teman-teman ya Ya anak muda Ya bisa kesitu Itu di Jalan Siswa ya Ini Jalan Siswa Di kawasan SMA Negeri 1 SMK Negeri 1 Itu bagus ya Ya mereka sempat Ada ya Apa namanya Teman-teman Om Jani ya Subscriber Om Jani Sempat Sampaikan Ke Om Jani ya Agar review disitu ya Di kawasan SMA Negeri 1 Nah kalau lurus itu Ke pasar Karombasan ya Malam hari Pasti Tidak rame ya Pasarnya itu Padi Pasti pagi Sampai siang Sore juga boleh ya Nah masih di Jalan Samratulangi Teman-teman Ya kita akan ke Jalan Betesda teman-teman ya Ya mudah-mudahan Ini bisa ada Akses langsung Ke kanan Wah ternyata ini Ya Wah ternyata ini Tidak bisa ya Ini dia Om Jani harus Muter lagi ya Teman-teman Wah puter lagi Teman-teman Nah ini teman-teman Kalau Anda lurus Terus ya Kedepan ini Anda ke Winangun Bahkan ke Pineleng Bahkan bisa langsung Ketemohon Ya Om Jani Ke Betesda Ya sayang Ini harus Muter lagi ya Om Jani Bah puter lagi Berarti kita akan Masuk ke Grand Puri Teman-teman ya Dari Grand Puri Stadion Grand Puri Stadion Grand Puri Balik lagi Kesini teman-teman Ini kita Om Jani akan Kesini lagi Teman-teman Jadi agak panjang Akhirnya Om Jani Perjalanan Om Jani Ya keliling Kota Menado Malam hari Lewat jalan Samratulangi Menuju ke Betesda Dan Om Jani Akan singgah Di kawasan Kuliner Di jalan Betesda Teman-teman ya Disitu ada ya Katanya Om Jani akan Review buat teman-teman Kalau tidak Om Jani Perlihatkan saja Buat teman-teman Semuanya ya Ini dia Masih di jalan Samratulangi Agak macet ya Sekali gini Kalau orang Manado bilang Ini jalan raya Manado Temohon ya Di sebelah kanan kita Ada Swalayan juga Multimart ya Teman-teman Masih eksis Masih eksis Multimart Di Manado ya Ada sebagian Mungkin Ditutup Dan ini masih eksis Di Ranotana Teman-teman ya Anda mau ke sini Silahkan Belanja di sini Ya Di Multimart Ranotana Teman-teman Oke Sekarang kita akan Balik lagi ya Karena tujuan kita Adalah jalan Betesda Ya Kita akan Balik lagi ya Dari sini Teman-teman ya Dan om Jony akan Belok kanan Dan tidak bisa Langsung Balik kanan Di sini ya Itu dilarang Teman-teman Jadi harus Belok kanan dulu ya Ini ke Winangun ya Teman-teman Ke Winelen Bisa ke Temohon ya Teman-teman Dan ini dia Dari stadion Kelambat Om Jony akan Belok kanan lagi ya Balik kanan ya Teman-teman ini Belok kanan Dan balik kanan Nah itu stadion Kelaba Teman-teman Nah Jadi balik kanan ya Dari sini Teman-teman Berjalan kita Lumayan lama ya Teman-teman Ya Keliling dari Jalan Bewe Lapian Yang ada di Tikala ya Ke jalan Subirman Kemudian jalan Samratulangi Ini dia teman-teman Nah di depan Di sebelah kiri itu Adalah Grand Puri Hotel ya Mungkin anda belum Tahu ya Om Jony sampaikan Buat teman-teman Ini pintu masuk Grand Puri Hotel Ya Itu depannya teman-teman Oke Kita Kembali lagi Ke jalan Samratulangi Ya Seperti ini Suasananya Ya Kita belok Kiri teman-teman ya Ya Ini dia Dan kita Dan kita akan Menelusuri ya Kawasan Kuliner Yang ada di Sekitar SMA Negeri 1 Dan SMK Negeri 1 Di sekitar itu ya Jalan apa Kawasan kuliner apa ya Flamboyan Atau apa ya Om Jony Di infokan oleh Subscriber Om Jony Ya Meliput disitu Tapi Om Jony Tidak spesial Untuk meliput Kawasan kuliner itu Ya Om Jony Keliling ya Keliling malam hari Buat teman-teman Mudah-mudahan Teman-teman Yang ingin Keliling ke Manado Keliling Manado ya Ya Bisa Ikut ya Review Seperti yang Om Jony Lakukan ini Teman-teman Jalan Malam ya Hehehe Ikut seperti Om Jony Rute Om Jony ya Nah itu Patung Doktor Samratulangi Di sebelah kanan Dan kita akan Ke kiri Teman-teman ya Belok kiri Ini dia Jalan Betes Maksudnya Inilah Dia Jalan Betes Da Teman-teman Wow Oke Kita masih Di jalan Betes Dan Om Jony Akan belok kanan ya Nah kita akan Belok kanan ya Ke kawasan Kuliner Disini ya Ya ini dia Teman-teman Gemim Betes Dan ini dia Kawasan Kuliner Wow keren Ini dia Kawasan Kuliner Yang ada Di sekitar SMA Negeri 1 SMK Negeri 1 Seperti ini Mudah-mudahan Tidak begitu Macet Teman-teman Wow keren Mantap teman-teman Om Jony Jangan buka kaca Jadi Di parkir Kiri kanan Jalan ini Teman-teman Wow Ini dia Teman-teman Kawasan Kuliner Kuliner Mantap ya Teman-teman Ya coba Om Jony lurus Ke depan Mudah-mudahan Bisa ini Bisa lewat Jadi anda yang Mungkin Ingin Kuliner Ini dia Kawasan Kuliner Wow Keren Wow Ini dia Kawasan Halo Mantap ya Semua tersedia Di sini Keren ya Kawasan Kuliner Nah ini dia Teman-teman Padahal ini Hari Selasa Dan apalagi Malam minggu Pasti rame Ini teman-teman Keren Wow Ini ada buah Juga ya Semua lengkap Di sini Teman-teman Ini bisa lewat Mudah-mudahan Bisa lewat Waduh Ini bisa Bisa lewat Ini Wow Wow Bisa 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 Wow Boleh Wow Keren Jadi Ini adalah Kawasan Kuliner Yang ada Di kawasan Di sini Teman-teman Di Sekitar SMA Negeri 1 Di Jalan Siswa Halo Sepertinya Om Duni Turun sebentar Ini Harus Tanyakan Ini teman-teman Ini rame Ini teman-teman Ini dia Dan Omdanya akan Bolok kanan Dia Wow Mantap Ya Luar biasa Mantap Juga Ini dia Ini dia Teman-teman Luar biasa Ternyata Ternyata Ini benar-benar Terstai Menjuni Di sini Keren Mantap Jadi ini jadi Kawasan Kuliner Yang Keren Jadi silahkan Anda mau Kesini Nikmati Kuliner Di kawasan Ini teman-teman Wow Mantap Ya Tapi Om Duni Coba parkir Sebentar ya Paling tidak Om Duni Tanyakan dulu Karena Om Duni Baru pertama kali Kesini ya Kawasan ini Om Duni Baru Tahu ya Ya Ini dia Teman-teman Om Duni Akan Belok Kanan Belok Kanan Atau Kiri Atau Atau Kiri Belok Kiri Parkir Sini Boleh Kiri Ya Ya Oke 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 Nah Coba Om Duni Di sini ya Ini Sebenarnya Kawasan Kuliner Apa Paling tidak Om Duni Perlihatkan Buat Teman-teman Ini apa Namanya Om Duni Tidak Akan Masuk Ke Kios Kios Atau Warung Warung Tapi Om Duni Cuma Tanyakan Di sini Ketukang Parkir Nah Seperti Ini Suasananya Mantap Teman-teman Selamat Malam Ya Malam Halo Apa Kabar Ini Kawasan Apa Ini Pelamboyan Oh Ya Ini Daerah Apa Jalan Siswa Jalan Saryo 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 Kota Baru Ini ada Dekat SMA Negeri Satu Halo Apa kabar Ini Kawasan apa Mantap Banyak Sekali Oke Oke Teman-teman Jadi Seperti itu Jadi Itu adalah Kawasan Kulinar Flamboyan Di Saryo Kota Baru Om Joni Sebenarnya Tidak Mau Ke Artinya Om Joni Tidak Full Untuk Mereview Kawasan Itu Nanti Suatu Saat Ada Waktu Om Joni Akan Review Ya Cuma Ini Om Joni Akan Keliling Tadi Menuju Ke Kawasan Jalan Betesda Dan Om Joni Sempat Melihat Ada Kawasan Itu Ya Om Joni Masuk Oke Teman-teman Om Joni Akan Coba Putar Lagi Menuju Ke Jalan Betesda Jadi Om Joni Putar Lagi Menuju Jalan Betesda Ini Karena Sudah Masuk Ke Kawasan Sari Kota Baru Di Pemukiman Om Joni Akan Cari Jalan Menuju Ke Jalan Utama Betesda Lagi Oke Coba Om Joni Akan Ikut Jalan Ahmad Yani Kemudian Om Joni Akan Menuju Ke Jalan Betesda Lagi Nah Ini Teman-teman Sudah Di Jalan Ahmad Yani Dan Om Joni Akan Belok Kiri Dari Sini Menuju Ke Jalan Betesda Seperti Dari Awal Tadi Om Joni Akan Coba Keliling Melalui Jalan Samratulangi Kemudian Jalan Betesda Dan Sempat Om Joni Sehingga Sebentar Di Kawasan Kuliner Flamboyan Ternyata Rame Ya Padahal Ini Baru Hari Selasa Jadi Om Joni Lurus Ini Jalan Ahmad Yani Ini Om Joni Lurus Menuju Ke Jalan Betesda Masuk Lagi Pemukiman Sari Kota Baru Oke Teman-teman Akhirnya Kita Tiba Di Jalan Betesda Lagi Dari Jalan Kembang Ini Kita Akan Belok Kanan Menelusuri Lagi Jalan Betesda Ini Dia Jalan Betesda Teman-teman Wow Setelah Om Joni Keliling Lagi Di Kawasan Kuliner Flamboyan Di Kawasan Sari Kota Baru Sari Terima kasih.